. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina, Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Militer Kremlin terus melancarkan serangan ke fasilitas militer yang terletak di Ukraina. Curu bicara militer Rusia Igor Konasenkov menyebut rudal presisi tinggi Onyx yang diluncurkan sistem rudal Pantai Bastion menyerang lapangan terbang Arsis di wilayah Odessa. Serangan tersebut mengakibatkan hancurnya stasiun kontrol kendaraan udara tak berawak Bayraktar TB-2 dan dua sistem drone di darat. Sebelas peleton sistem peluncuran roket Gandagret dinetralkan di dekat Kurtimovka, Ocertino, Tonenkoye, Sukayabalka, Novgorodskoye, Mayorovka, Otradovka, dan Zaitsevo selama 24 jam terakhir. Selain itu, 12 peleton artileri angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan di posisi tembak mereka di dekat Zerzins, Novgorodskoye, Nikolaevka, Leninskoye, dan Zaitsevo. Dua Huitzer 155mm 777 dan krunya dimusnahkan di dekat Port Gornoye. Sementara unit operasional taktis dan penerbangan militer menetralisir 47 area konsentrasi prajurit dan peralatan militernya. Target yang dieliminir meliputi prajurit dan peralatan militer di dekat Vesioloye, Privolcie, dan Bogorodichnoye, Republik Rakyat Donetsk, jalur peluncuran sistem peluncuran roket Gandabuk M1 di dekat Seves, Republik Rakyat Donetsk, serta radar penerangan dan pengamatan sistem rudal pertahanan udara S-300 dekat Novodruzes, Republik Rakyat Lugansk, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Terima kasih telah menonton!